Untuk menjawab pertanyaan para sobat Medkom ini sebenarnya apa yang membuat kemudian pemerintah juga menginginkan Pilkada ini tetap digelar di Desember 2020 padahal ada pilihan misalnya kalau tidak salah itu Maret 2021 atau September 2021 kalau tidak salah begitu sehingga seluruh persiapan juga tidak mepet anggaran juga bisa dipersiapkan dengan lebih baik dan lain sebagainya memang di Perpu 2 2020 itu kan kepenundaan tidak menjadi ranah KPU saja tetapi menjadi KPU, pemerintah, dan juga DPR nah kalau dari sisi pemerintah kira-kira apa untuk menjawab ini dulu Pak Juri Terima kasih Mas Indra jadi sikap pemerintah saya kira apa yang sering disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri ya mengenai pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 bahwa dua alasan utamanya kan pertama kira-kira di Desember 2020 maupun Maret 2021 maupun September 2021 itu kalau dikaitkan dengan wabah COVID kira-kira tidak ada yang beda karena asumsi kita semua dan menurut banyak pakar menurut hukus tugas WHO mengatakan sepanjang belum ada vaksin terkait dengan wabah ini maka wabah akan tetap ada maka masalahnya adalah atau poinnya adalah apakah wabah yang masih ada ini bisa dikendalikan bisa dikontrol bisa ditekan atau tidak dan pada saat yang sama kita bisa melakukan aktivitas sosial aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, dan lain-lain tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan jadi jadi kira-kira kita pun tidak punya jaminan kalau pelaksanaan Pilkada di 2021 pun keadaannya atau pandemi ini akan berakhir jadi sama saja nah alasan kedua adalah ini menyangkut priorisasi pemerintahan sebagian besar daerah yang menyelenggarakan Pilkada di 2020 ini akan berakhir masa jabatannya kira-kira Februari 2021 jadi kalau 2021 itu baru akan Pilkada akan banyak sekali daerah yang kosong ya kepala daerah definitifnya sehingga akan ada banyak PLT-PLT kepala daerah yang terlalu lama dan ini secara ini yang mengandung kelemahan yang serius ya terkait dengan pengendalian pembangunan atau pemerintahan di daerah dan apalagi sekarang dibutuhkan untuk kepala daerah yang punya kekuatan penuh legitimasi kuat untuk menangani wabah ini jadi ini adalah dua poin penting yang menjadi alasan pemerintah kenapa Pilkada sebaiknya dilakukan di 2020 sebagaimana tercermin dalam perpu 1 2020 2022 baik nah ketika kemarin Pak juri ketika kemarin sudah diputuskan apa namanya soal anggaran ditambahan itu menjadi 4,7 triliun walaupun dicarikan nanti tiga tahap. Nah kira-kira apa yang akan dikawal oleh pemerintah terkait penyelenggaran ini tetap mendukung protokol kesehatan. Katakanlah tadi ini bukan KPU yang menangani untuk soal APD dan lain sebagainya, tetapi kan kepastian APD itu terdistribusi dengan baik, KPU juga harus mendapatkan kepastian itu. Seperti pertanyaan dari Mas Fadli bahwa pemerintah sejauh ini akan mengawalnya bagaimana? Ini yang sebetulnya memang harus dipikirkan serius ya, antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah, dan DPR. Apakah betul anggaran itu harus menambah hampir 5 triliun untuk pilkada yang ada ini? Apakah semua harus anggaran baru? Apakah tidak dimungkinkan anggaran itu didapatkan dari efisiensi alokasi anggaran yang sudah ditapkan di daerahnya masing-masing? Karena pilkada 2020 masa pandemi ini kan pilkada yang didesain, tidak berlangsung normal, sehingga ada beberapa tahapan yang dimodifikasi, dan itu bisa menghemat anggaran, di samping penghematan lain. Misalnya, saya mau ambil contoh, sebagian atau salah satu tahapan atau salah satu kegiatan pilkada yang mungkin akan memakan biaya besar itu kan misalnya sosialisasi. RAKER, RAKOR, BIMTEK, itu kan semua tetap muka desain selama ini. Dan itu menghimpun, memakan banyak sekali anggaran. Itu saya kira bisa juga dialokasi, realokasi untuk pemenuhan APD. Itu yang pertama. Kedua, untuk protokol kesehatan pada saat pilkada pandemi ini, saya kira tidak usah dibayangkan kebutuhannya seperti dokter menangani pasien COVID-19. Misalnya, masker. Masker itu kan sudah melekat di setiap pemilih. Setiap warga negara Indonesia sudah diatur melalui berbagai kebijakan pemerintah. Kalau keluar rumah, ya pakai masker. Maka kalau dia datang ke TPS, makanya sudah otomatis dia pakai masker. Jadi tidak perlu lagi ada anggaran untuk membeli masker. Yang dibutuhkan di TPS itu, yang paling penting kan adalah seluruh perlengkapan protokol kesehatan untuk petugas yang tujuh orang itu, kemudian dilengkapi dengan mungkin air pencuci tangan, hand sanitizer, dan kalau mau APD, ya petugas yang tujuh itu. Jadi, yang penting adalah jaga jarak, pemilih yang datang ke TPS itu diatur tempat duduknya supaya tidak bergerombol, kemudian waktu kedatangan ke TPS itu pemilihnya harus diatur jamnya supaya tidak datang bersamaan sehingga membuat kerumunan. Jadi secara teknis sebetulnya protokol kesehatan bisa dengan sangat mudah diatur ketika pencoblosan atau pemungutan suara. Apalagi selama ini kita juga lihat, pemungutan suara itu TPS lebih banyak kosongnya kalau waktu dari jam 7 sampai jam 12. Pak juri, mungkin yang 4,7 itu kan juga awalnya bukan 4,7 itu usulan KPU kalau tidak salah 5, sekian, kemudian akhirnya dibahas menjadi 4,7. Dan kalau tidak salah kemarin juga sudah, hari Kamis kemarin juga sudah selesai gitu, walaupun dicarakan 3 tahap. Tapi sebenarnya kira-kira apa? Karena Pak juri kan pernah menjadi komisiner KPU, jadi kalau misalnya APD itu untuk tujuh petugas di masing-masing TPS, mungkin itu angkanya ya 4,7 itu? Atau itu berlebihan? Saya, mohon maaf, belum cek secara detail ya kebutuhan anggaran itu, tapi membayangkan 4,7 triliun itu kan untuk 170, 270 daerah, 270. 270 daerah itu besar sekali. Jadi saya sih sebagai orang yang pernah lama di KPU, ya 14 tahun saya bekerja di KPU, ada banyak yang harus kita desain ulang mengenai penganggaran ini, supaya penganggaran pilkada itu tidak mahal, tidak terlalu mahal. Yang kedua, sebetulnya seperti Mas Fadli tadi sampaikan, desain atau frame waktu pilkada itu ini kan, apa namanya, pilkada tidak normal ya, maksudnya pilkada di tengah pandemnya. Desain waktu juga sebetulnya tidak harus diambil maksimal oleh KPU, sehingga persiapan pilkada itu betul-betul sesuai dengan apa yang selama ini berlangsung. Misalnya begini, ada agenda atau jadwal-jadwal waktu yang itu menjadi hak penyelenggara, itu bisa diefektifkan atau bisa dikurangi. Tetapi tidak boleh mengurangi hak dari peserta pemilu, calon misalnya. Misalnya begini, dalam pencalonan, waktu pendaftaran, itu tidak boleh dikurangi karena itu menjadi hak calon. Verifikasi itu bisa. Misalnya KPU butuh waktu 20 hari verifikasi faktual. Diefektifkan 10 hari misalnya gitu ya. Itu kan bisa 15 hari atau 10 hari diefektifkan. Jadi KPU-nya bekerja lebih keras ini ya maksudnya ya. Iya, iya. Tapi pemenuhan syarat calon oleh calon, jangan dikurangi karena itu menjadi hak calon. Itu nanti akan melanggar. Jadi cara mendesain pilkada seperti itu yang mestinya harus dipikirkan dalam situasi seperti ini oleh penyelenggara. Artinya tetap ada solusi-solusi ya sebenarnya ya Pak Juri ya. Untuk ketika berbincang, berkejaran dengan waktu itu ada sebenarnya solusinya begitu. Iya ada, ada banyak. Dari sisi waktu, mengatur waktu, kemudian dari sisi mengatur tata cara yang tidak secara ketat diatur lundang-undang, KPU bisa melaksanakannya. misalnya kampanye. Kampanye itu kan menurut dendam-undang mengatakan kampanye dapat dilakukan melalui rapat umum, pertumbuhan terbatas, dan lain-lain. Sempanya masih berkata dapat, berarti KPU bisa melakukan itu, bisa juga tidak. Jadi ini yang harus juga dipikirkan oleh KPU untuk membuat, mendesain pilkada ini dengan situasi saat ini tanpa mengurangi kualitas yang ada. Waktu juga begitu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.